Intro Halo Pemirsa, welcome back to VOA Career Day Masih bersama kita dan tadi ini seru banget ya Pemirsa Kita udah belajar nih berkarir sebagai seorang pilot helikopter seperti apa Dan kali ini kita nih akan kenalan dengan seorang penemu Dia adalah putra dari namanya Jerome Lemelson Dan kita akan ketemu dengan tokoh yang satu ini Dia juga akan bercerita tentang berbagai temuan-temuannya Temuannya tuh keren-keren banget loh San Seperti apa sih? Kita pake sehari-sehari loh maksudnya gitu Mulai dari kabel ke rumah, kabel yang ada di rumah Terus kabel-kabel elektronik dan juga peralatan-peralatan ke mainan-mainan anak Jadi itu menarik-menarik banget ya gitu loh Jadi gimana tuh ya rasanya kalau misalnya mempunyai keluarga yang sangat inovatif Seperti keluarga Lemelson itu Dan langsung aja ya kita lihat ceritanya dari keluarga penemu ini The Lemelson Pemirsa Career Day kenalkan Robert Lemelson Seorang antropolog dan pembuat film dari Los Angeles Amerika Yang banyak berkecimpung dalam permasalahan sosial dan budaya Indonesia Ia pernah menerima beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika Untuk melakukan studi sejarah dan budaya Indonesia pada tahun 1996 Hasil penelitiannya banyak dituangkan dalam bentuk film dokumenter Dan sejak tahun 2008 Ia aktif melakukan tur di seluruh dunia Untuk memutar film produksinya yang berjudul 40 Years of Silence Ini adalah film dokumenter tentang dampak sosial pemberian cap keturunan PKI Yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak bersalah Ia juga mempelajari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di berbagai daerah di Indonesia Sebagai seorang dosen, ia membantu membentuk jurusan studi Indonesia di University of California, Los Angeles Tapi ada yang lebih menarik lagi dari Robert Lemelson ini Ia adalah putra Jerome Lemelson Seorang penemu dan pemegang lebih dari 600 hak patent Yang membuat ayahnya menjadi salah satu inventor atau penemu yang paling produktif dalam sejarah Amerika Dan sekarang ini ada beberapa barang yang merupakan ciptaan dari ayahnya Waduh, sepertinya banyak sekali mainan Ada banyak permainan, dan tentu saja sebuah buku Tolong menjelaskan apa ini Ya, buku, ayahku Dia mencintai seluruh hidup Seperti seluruh hidup Jika kalian melihat jumlah paten, dia memiliki satu paten setiap minggu Perumai, dia memiliki satu web Software Perumai memiliki兩岁 Pertanya, ini pada masa depan Pertanya, dia sudah meningitari, dan sebenarnya Dan juga, dia padamai di 97 Up until 90s, dia mengerang Pertanyaan itu, dia memiliki hati diteamavu Sebenarnya, dia teman ini Sebenarnya berkata Ada yang telah mea I would go on, my dad would wake up, write an idea down, go to bed, and he'd wake up at 2 in the morning, write an idea down, go to bed, and in the morning there'd be 6 or 8 new ideas that he was inventing while he was sleeping, and then he'd write them down in these notebooks, and then someone would witness them. And so here's one, we just opened a page, this is a notebook from 1949, and you can see it's filled with ideas, I'll just open this one, this is a simple idea, a plug that goes into the wall, and it's held in by magnets. And if you think of your viewers, if you think you've ever had an Apple notebook computer, about 5 years ago they started making magnetized plugs for power adapters for the computers, well here it is 60 years ago, the basic idea for it. Kedekatannya dengan budaya dan masyarakat Indonesia, membuat Lemelson ingin membantu warga Indonesia yang kurang beruntung. Lewat yayasannya Lemelson Foundation, ia mendidik calon penemu dalam mengembangkan dan memasarkan ide penemuan mereka. Jadi pemirsa Gridday, kalau kamu adalah penemu yang membutuhkan bantuan pemasaran dan teknis, silahkan buka websitenya di www.lemelson.org. Seru lho, siapa tau jadi seperti Profesor Langlinglung. Waduh pemirsa, tapi kita juga bangga banget ya, Robert Lemelson itu saking cintanya dengan Indonesia, dia sampai membuka namanya Departemen Indonesian Studies di University of California. Wah itu benar-benar menarik ya, dan ternyata nih Robert Lemelson ini karena dia juga terinspirasi dari ayahnya yaitu Jerome Lemelson, dia tetap menjadi seorang profesor dan juga adalah seorang filmmaker. Karena dia membuat sebuah film dokumentasi atau dokumenter di Indonesia gitu loh. Waduh, kira-kira filmnya itu kali ini tentang apa ya? Itu mungkin we'll just have to find out kali ya, kalau misal udah dirilis yang pasti kita mau tau filmnya itu tentang apa. Ya benar sekali ya, jadi don't go anywhere, only on DOA Career Day.